Intro Kehadiran Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi pangan Kalimantan Selatan di Banjarmasin tidak hanya melakukan evaluasi kinerja para aparatur pertanian saja. Dalam acara ini, Mentan juga membuka ruang tanggung jawab dengan para mahasiswa di Kalimantan Selatan. Pada saat dialog inilah, Mentan menantang para mahasiswa untuk melakukan revolusi mental. Bagaimana caranya? Mentan mengajak mahasiswa agar tidak meminta uang kepada para orang tuanya lagi. Sedang untuk memenuhi biaya kuliah, para mahasiswa harus berani berlatih mandiri. Aku pastikan, you bendekat. Minimal you bupati atau pengumuman yang ke depan. Tapi mulai ini malam, jangan minta uang. Untuk bayaran sebenarnya, pasti, aku pastikan, 90% you sukses. Mau contoh? Jepang. Kalau keadaan, keadaan kiri. Kita tersangka masih dipegang kursi di sini. Kalau bisa, saya bisa dipegang kursi di sini. Benar nggak? Itu usah. Nah, kalau Anda mau memulai, besok datang. Kita tenang jagung, ambil hasilnya. Aku berikan jagung gratis, kuku gratis. Cari lahan, bina petani, diumum jadi pemantan. Belajar, bukan uangnya. Belajar ibu berproses. Paham? Mereka mau untuk belajar ibu berproses. Saat berdialog dengan mahasiswa, Mentan juga menceritakan pengalamannya selama menjadi mahasiswa. Saat kuliah, Mentan mengaku tidak pernah ikut demonstrasi di jalan, tapi lebih sibuk bekerja untuk mencari biaya kuliah. Setelah diangkat menjadi menteri, adalah saat dirinya berdemonstrasi, yakni demo menunjukkan hasil kerja yang baik. Hasilnya, selama dua tahun kerja sebagai menteri pertanian, Indonesia sudah tidak impor beras lagi. Tim TV Tani melaporkan. Pesan saya, you jangan meneluh, meneluh gagal. You jujur, jangan bobo. Harus kerja keras, you harus kerja keras. Enggak ada pilihan. Kalau you mau, tidak mau menjadi sampel ini. Mati tanpa kenangan. Kamu disiplin, harus. Kamu punya komitmen, mutlak. Tidak boleh tidak. Selalu berdoa, bahwa ini kamu menjadi sukses. Usahakan dalam satu hari kerja 20 jam. Anda masih muda. Kamu baca buku kalau tidak ada kerjaan, tanam cabai, apa aja? Beli harik. Jangan ada waktunya lolos. Terbohong berjumpa. Apa aja di kerjaan? Abohong berjumpa . Abohong berjumpa. Terima kasih.